Ini mengalami informasi yang bergurung, tapi di Nogoyuan, di Aniyoyo, dan di Nogoyuan, diopong Roso Cemburu. Salah ciboknya, di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Propolinggo, sempat mati bujana Dewi, yang tepat angler turu. Korban mati Soemarien Dase, Amik Raine dikepro pelaku sampai ngalami catunemen. Soemarien diketatian, polisi kasilnya kepelaku. Soemarien Dase. Siji Wong Lanang Tomo, Swidaktaun, warga Dusun Braolo, Deso Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Propolinggo, seloso pengiwingi di Pateni Bojone Dewi, Supiani, petang puluh nem tahun. Anggota polsek Kuripan ambik tim Inavis Satreskrim Polres Propolinggo, singtekan gong kedatian perkoro, langsung ngelakokno olatikabe, ambik njaluk keterangan nang poroseksi kelebu pelaku. Korban matek sakal, sakmari dikepro pelaku mbarek balok kayu, sing biasa digawe ngalus no kopi, tepat angler turun nang amben. Kasil visum, sing dilakokno nang kamar mayit rumah sakit dokter Muhammad Saleh, kutopropolinggo, mestekno korban ngalami catunemen nang endase ambe Raine. Sing garakno nyawone ilang langsung nang TKP. Supiani, pelaku pas ditakoi petugas ngaku, dek emuangkel, gelek dianyoyo, ambe korban ngenjem balik nang Bojone pertama. Kerungu in cemani korban, atini pelaku tambah panas diobong cemburu. Gak isok ngempet rosomangkel, akhirnya pelaku tegoma teni korban, tepat turun angler renduk kamari. Sauntoro, itu hartawan, kaposek kuripan ngomong, pihaknya kasil ngamano alus yang digaing ngeprondasi korban, sampe matek. Bedean Sauntoro, motif rojopati polai pelaku gelek dianyoyo, ambe rumong so cemburu, pas kru ngukorban ngenjem balik nang Bojo pertama. Akibat tekok lakuane tersangka ngelakoni periksaan intensif, ambe di jiret pasal telu-telu walu KUHP, kaitani barek rojopati seng inceman hukumane lima olas taun urep nang jeruk rangkeng vesienegoro. Farid Fahlevi, JTV.